Cara membuka status WhatsApp yang tidak bisa dibuka Contohnya seperti ini Saya akan membuka status WhatsApp orang lain atau teman saya Itu tidak bisa dibuka seperti ini Jadi disini akan saya jelaskan bagaimana untuk cara mengatasi masalah seperti ini Untuk langkah yang pertama saya sarankan kalian bisa cari saja Yang namanya pengaturan di HP kalian Nah jadi kita nanti cek dua kali ya Kita bisa mengecek untuk sisa kuota kita Itu masih atau tidak Dan juga kita juga refresh atau setting di pengaturan Ya untuk settingnya masuk saja pengaturan Disini kalian cari saja Disini banyak sekali ya untuk daftarnya ya Ada banduan pengguna Kalian bisa cari untuk aplikasi Kalian klik saja Setelah disini kalian scroll saja ke bawah Scroll dan kalian Bisa mencari aplikasi WhatsApp Kita masuk saja Nah disini yang perlu kalian lakukan yaitu sangat mudah Kalian bisa setting untuk data slow layer Kalian bisa on kan semua ya Terus kita keluar lagi Disini yang perlu kita lakukan yaitu kalian masuk ke baterai Kita buat yang tidak dibatasi ya Setelah itu kalian bisa klik untuk penyimpanan Setelah ini di bawah kan ada tulisan hapus memori ya Kalian bisa hapus memori Setelah itu coba untuk kalian bisa kembali Klik paksa berhenti Itu yang pertama dan disini kita bisa juga mengeklik untuk izin ya bisa kita refresh ya untuk izin tidak usah kita setting ya Yang penting kalian sudah mengaktifkannya semua Kita kembali Nah untuk langkah yang berikutnya kalian bisa cek untuk sisa kota internet kalian Pastikan untuk kota internet kalian itu masih ya Pastikan dulu cek dulu Kalau kota internet kalian masih tetapi masih saja seperti ini tampilannya ya Saat kalian membuka status seperti ini itu tampilannya masih belum bisa ya Nah seperti ini ya Jadi kita coba untuk masuk di pengaturan HP kita lagi Kita klik pengaturan Disini kita langsung cari untuk jaringan ya Koneksi Masuk koneksi Disini ada tulisan jaringan seluler Kita klik untuk jaringan seluler Nah disini Kalian bisa pilih untuk operator jaringan Mungkin jaringan kita yang bermasalah itu bisa jadi Kita klik pindai jaringan Kita tunggu saja Sampai selesai Sesuaikan dengan kartu SIM kalian ya Kalau saya memakai smart friend Saya akan pilih smart friend Sudah kita tunggu Sudah selesai Sudah selesai Terus untuk langkah yang berikutnya Kalian bisa cek untuk ruang penyimpanan kalian ya Klik saja disini Penyimpanan Klik penyimpanan ya Kalau ruang penyimpanan kalian misalkan sudah penuh Kalian bisa menghapus Video atau foto Atau aplikasi ya Berikan ruang terhadap HP kalian ya Supaya HP kalian bisa Membuka status widget teman kalian ya Setelah itu kalian bisa refresh Ya masuk saja Klik saja mode terbang dulu Setelah klik mode terbang selama 10 detik Kalian bisa Aktifkan untuk data seluler Setelah seperti ini Kita coba untuk Membuka status widget lagi Kita coba klik Kita tunggu untuk prosesnya ya Sudah bisa ya Kita sudah bisa melihat Status widget teman kita lagi Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Sampai jumpa